Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau skincare-an lagi karena sekarang kondisi kulitku agak sedikit berubah, jadi sekarang itu aku lagi sensitif dehidrasi. Ini adalah 2 minggu setelah lebaran. Kemarin, di minggu terakhir aku puasa, seminggu sebelum lebaran, itu kulitku memang sudah iritasi karena dalam kondisi puasa aku nyobain ada sebuah exfoliator yang lumayan kenceng, akhirnya kulitku dehidrasi sangat sensitif. Tapi setelah lebaran, kondisi kulitku mulai membaik, tapi akhir-akhir ini, sekitar 1 mingguan ini, ini memang aku banyak banget kerjaan, tidur sampai malam, akhirnya membuat kondisi kulitku itu berubah. Jadi, aku sendiri itu memang skin condition itu biasanya itu bisa berubah gara-gara seperti itu. Gara-gara capek, gara-gara stres, gara-gara makanku itu berubah, itu bisa mengubah kondisi kulit. Nah, sekarang kondisi kulitku itu lagi sensitif dehidrasi, jadi hal yang pertama aku lakukan, kalau dalam kondisi seperti ini, yang pertama itu adalah semua exfoliatorku aku stop dulu. Jadi, aku tidak pakai semua exfoliator apapun dalam bentuk toner atau serum. Kemudian juga retinoidku aku stop dulu, kalau untuk retinoid kita agak susah untuk mengubah, jadi mendingan kalau aku stop aja dulu sementara, atau biasanya dosisnya aku kurangi. Jadi, biasanya yang aku 3 pump atau apa, biasanya aku kurangi menjadi sekitar 1 pump aja, tipis-tipis aja nggak apa-apa. Dan yang paling penting itu adalah dehidrasinya, dikelembapannya. Jadi, semuanya produk-produk yang membuat kulitku kering, aku stop dulu atau aku kurangin, aku fokus di sesuatu yang membuat kulitku itu lembab. Nah, hari ini aku mau 7 Skin Method dengan produk-produknya Klairs. Jadi, kamu tahu aku tuh suka banget sama si tonernya ini. Ini langsung aja aku pakai daripada berpanjang lebar, nanti sambil dibahas karena ini bakalan 7 layer. Jadi, ini adalah Klairs yang Supple Preparation Unscented Toner. Jadi, aku nyobain yang unscented. Sebenernya, awal-awal aku bikin YouTube ini, aku tuh suka sama si Supple Preparation, tapi yang bukannya ini, karena unscented-nya belum keluar saat itu. Aku tuh suka banget sama yang variannya itu, karena ini tuh bener-bener membuat kulitku itu kalem, tapi dengan tekstur yang nggak berat. Jadi, teksturnya itu sebenernya kalau dibilang cair, dia tuh kayak gel. Gel yang cair gitu loh. Dan ketika diaplikasikan, dia langsung nyerep yang nyerepnya enak banget, dan dia tuh nggak berminyak sama sekali. Nah, yang unscented ini sama yang versi yang sebelumnya, yang nggak unscented, itu bedanya cuma ada di essential oil-nya. Jadi, untuk kulit-kulit yang memang sedikit sensitif terhadap essential oil, yang unscented ini lebih aman. Jadi, tapi sudah satu layer, ini layer kedua. Nah, aku itu suka dengan 7 Skin Method, jadi aku tuh pakai toner, hydrating toner yang bener-bener sampai kulitku itu kenyang. Jadi, biasanya di step-nya hydrating toner, aku memastikan kulitku tuh sudah bener-bener lembab, baru setelah itu aku lanjut di step selanjutnya. Nah, banyak orang merendahkan efek toner, tetapi kalau aku sendiri, nggak, hidrasi itu adalah kunci. Jadi, kulit kita tuh harus bener-bener lembab untuk bisa memastikan kulit kita itu sehat. Jadi, dengan kulit yang lembab, sebenarnya dia itu bisa merecovery kondisi kulitnya sendiri gitu loh. Makanya, kelembapan itu adalah utama kalau aku. Kita lihat ingradius listnya, ini main ingradius listnya adalah sodium hyaluronate, jadi dia itu adalah sebuah versi garamnya hyaluronic acid. Jadi, dia itu sebagai humectan untuk menarik kelembapan dari sekelilingnya. Ini layar keberapa ya? Keempat. Jadi, dia berfungsi sebagai humectan untuk menarik kelembapan dari sekelilingnya gitu kan ya. Kemudian ada juga beta glukan, ya beta glukan itu untuk membuat kulit kita itu lebih lembab juga. Kemudian ada central acetica yang berfungsi untuk calming, soothing gitu. Kemudian satu lagi ini ada lipidur. Lipidur itu juga sama, dia sebuah bahan yang berfungsi sebagai humectan juga, jadi mengikat juga. Hampir mirip sama sodium hyaluronate-nya itu. Nah, varian yang unscented ini, ini memang bener-bener nggak ada aromanya. Jadi, rasanya ketika aku pakai 7Skin Method atau bahkan CSM, jadi tak taruh di kapas, kemudian dikompresin gitu. Nggak ada aroma sama sekali. Jadi, bener-bener rasanya ya kayak air gitu loh. Jadi, nggak ganggu. Kadang-kadang itu kalau kita itu kontak terlalu banyak dengan suatu produk, kalau aromanya itu nggak nyaman atau terlalu wangi, kadang-kadang kita kan ganggu ya. Terutama kalau berdekatan dengan hidung tuh rasanya sambil dirasain tuh kayak nggak enak gitu. Tapi ini tuh nggak ada aromanya sama sekali. Ini tadi sudah 5 layer, aku tunggu agak bentaran dulu sampai dia itu agak meresap dikit. Karena sudah 5 layer, tapi aku merasa bahwa ini tuh kurang. Jadi, aku nanti bakalan tambahin lagi. Selain tadi itu, sodium hyalurna, beta-glucan, centella, lipidur itu tadi ada panthenol, kemudian ada arginin, ada aloban-balesis leaf extract juga, kemudian ada sodium ascorbic phosphate. Jadi, ada vitamin C-nya sebenarnya. Ini sebagai antioksiden. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa peptide. Nah, ini udah lumayan layer kelimanya, sudah lumayan meresap. Aku pakai layer ke-6-nya. Jadi, tinggal dipuk-puk lagi. Nah, ini setelah aku pakai toner, ada satu produk lagi setelahnya yang aku suka banget. Yaitu adalah, ini dia. Ini adalah Midnight Blue Youth Activating Drop. Jadi, berfungsi sebenarnya untuk merecovery. Karena dia itu adalah Intensive EGF Peptide Treatment. EGF, Epidermal Growth Factor. Jadi, sebenarnya intinya itu adalah, jika epidermal kita itu mengalami kerusakan, dia itu berfungsi untuk merangsang sel-sel kulit kita, itu untuk merecovery menjadi lebih baik gitu loh. Isinya itu ada peptide, oligopeptide, polipeptide, kemudian ada blueberry extra sama guazuline. Guazuline itu, itu kan ekstraknya camomile. Jadi, ekstraknya camomile yang warnanya biru, makanya ini tuh Midnight Blue tuh semuanya warnanya biru tuh gara-gara si ekstraknya camomile itu. Bahan aktifnya disebut dengan azuline. Jadi, berfungsi untuk meradakan peradangan. Jadi, kalau misalkan kulit kita itu mengalami kerusakan atau mendapat agresi dari luar, kan dia menimbulkan kayak kerusakan gitu. Nah, tubuh kita secara otomatis kan mengalami peradangan. Nah, si azuline ini yang berasal dari guazuline, yang berasal dari ekstraknya camomile, itu berfungsi untuk meradakan keradangannya itu loh. Nah, dulu aku tuh, nggak dulu sih, sampai sekarang pun aku suka banget sama si krimnya ini, karena ini tuh krimnya tuh efektif banget. Nah, kemarin aku kan nyobain yang si serumnya ini. Nah, ini adalah versi lebih, menurutku dia itu lebih dalam kerjanya, karena memang teksturnya itu kan serum yang bener-bener, Nah, serumnya ini itu tuh bener-bener yang encer banget kayak air. Makanya, ketika tak tetesin gini, ini tuh agak susah aku mengaplikasakan di wajah. Kalau temen-temen yang lainnya, itu tuh ditetesin gini, terus diosrok-osroknya gono. Cuman aku tuh kurang telaten. Makanya, aku campur sama si tonernya. Jadi, tadi kan sudah 6 layer. Layer ke-7nya, aku campur sama si serumnya itu, supaya gampang menyebarnya. Nyebarnya. Nah, enaknya kalau teksturnya seperti ini, teksturnya tuh encer banget seperti ini, ini tuh memang nggak berasa berat sama sekali. Bener-bener ketika dia itu, kucoba ditetesin gitu ya, terus kubiarkan dia meresap. Rasanya tuh kayak nggak pake apa-apa. Bener-bener yang dia tuh bisa meresap set gono. Tapi ya itu tadi, permasalahnya kalau aku, karena aku tuh kurang telaten, jadi dia itu ditetesin gitu, delewer-delewer loh rek. Jadi ini tuh, apa namanya, dia tuh netes-netes. Jadi itu, sayang kan kalau netes. Makanya aku campurkan dengan tonernya, atau biasanya pake si serum, yang isinya itu adalah Hinoic Acid. Jadi dia itu berfungsi untuk mengakselerasi proses pembentukan sel-sel baru, sehingga membuat kulit kita itu terjaga elastisitasnya, sama terjaga teksturnya tuh, supaya tetap halus gono loh. Jadi ini tuh ngefek banget ketika, pertama, kemarin aku cobain setelah laser. Jadi kamu tau, kalau habis laser kan kulit menjadi kuring gitu kan ya. Nah, ini tuh membantu untuk recovery-nya. Yang kedua, setelah aku chemical peeling mingguan. Jadi biasanya aku pake BHA atau AH mingguan, yang bener-bener dia tuh kuring, kadang-kadang sampai ada ngelupas gitu. Nah, ini tuh membantu untuk merecover-nya menjadi lebih cepat. Kemudian juga dalam kondisi kuliku itu lagi dehidrasi atau kering seperti ini, atau kemarin pada saat puasa, dia juga membantu banget. Jadi pokoknya itu intinya membantu-bantu seperti itu. Sebenernya dalam kondisi biasa pun, dia juga membantu untuk melembabkan. Tapi, kadang-kadang orang itu, ini kan peptide ya, dan memang ada gua suilin yang berfungsi untuk meredakan keradangan. Kadang-kadang tidak terlalu berasa, tapi dalam efek jangka panjang, aku sudah bertahun-tahun sebenernya pake peptide. Ada perbedaan antara kita tuh pake peptide atau enggak? Kalau pake peptide, kulit terasa lebih, lebih bagus. Jadi, kalau di depan kamera, aku terlihat kuliku tuh lebih sehat kalau pake peptide. Ya memang peptide itu kan protein. Kalau zaman kita SD dulu, protein adalah bahan untuk membangun tubuh kita gitu kan ya. Nah, makanya, kalau pake peptide, itu tuh rasanya kayak kulit tuh lebih sehat. Peptide tuh memang tidak bisa dilihat sekejap gitu loh. Jadi, jadi tidak bisa dilihat dalam jangka waktu pendek. Dia harus dilihat dalam jangka waktu panjang. Terus, karena ini sudah meresap, aku mau pake si krimnya ini. Ini adalah krim yang, jujur dengan harga segini, menurut aku kualitasnya mantep banget. The best-nya dari Dear Klairs itu adalah si krimnya ini. Ini krimnya sama kayak yang zaman dulu itu. Cuman, kalau zaman dulu, itu tuh belum, belum ada kemasan tub gini. Zaman dulu tuh kemasannya jar. Ini jauh lebih murah harga permilinya dibandingin yang kemasannya jar. Jadi, memang ini tuh berfungsi untuk membuat kulitku itu menjadi lebih iritasinya itu bener-bener terkontrol. Dan bener-bener membuat kulit kita itu jadi lebih calming, lebih soothing gitu. Terus satu lagi ya, tapi karena ini malem aku gak pake, itu adalah sunscreen-nya. Jadi, ini adalah Klairs Soft Airy UV Essence. Ini tuh teksturnya itu enteng. Enteng, gak ada white case ketika dia itu diaplikasikan, nyebarnya enak banget dan nyerapnya tuh juga enak. Kayak pake moisturizer. Tapi, yang gak bisa aku pandang remeh adalah proteksinya. Bener-bener ketika aku tuh panas-panasan pake ini, ini gak gosong sama sekali. Gak white case, karena aku tuh paling benci white case. Jadi, sunscreen kadang-kadang kan membuat kulit kita menjadi kayak putih-putih nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Gak white case. kamu bisa segera keluar dari musola, tidak perlu nunggu white case-mu hilang. Kenapa aku sangat mementingkan proteksi? Karena, dalam kondisi kulit kita itu yang dehidrasi, yang kering seperti ini, ketika kulit kita berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ketika dia itu tidak diproteksi dari sinar UV, maka proses penyembuhannya bakalan hilang percuma saja. Karena kamu tahu, sinar UV dateng merusak kulit kita, merusak kolagen, merusak elastin, dan menimbulkan oksiden bebas, sehingga kulit yang sudah dibangun kembali bakalan rusak lagi. Aku tadi sudah pakai peptide ya, sudah pakai macem-macem, sudah pakai guasulin, dan bahan-bahan segala macemnya itu bakalan rusak jika kita tidak pakai sunscreen. Makanya, dalam kondisi seperti ini, sunscreen itu wajib. Dan, ini harus reapply. Jadi, kamu tahu, sunscreen apapun sebenarnya punya masa berlaku. Jadi, seiring berjalannya waktu, sebenarnya dia itu bakalan kayak mengalami degradasi gitu loh. Jadi, kalau kamu pakai sunscreen itu nggak bisa sampai sore bener-bener terproteksi gitu, nggak. Ini, 3 jam kamu harus reapply. Tapi, nggak masalah dengan tekstur yang seperti ini, senyaman ini. Mau reapply kapanpun, kalau aku sih ikhlas-ikhlas aja. Jadi, tadi tentang produk-produknya Klairs yang aku pakai dalam kondisi kulitku lagi dehidrasi kayak gini, intinya, kalau lagi dehidrasi, kalau aku yang pertama adalah hilangkan dulu penyebabnya. Kalau memang aku tuh penyebabnya dari makanan, ya aku eliminasi itu. Kalau misalkan aku dari kurang tidur, ya aku bakalan istirahat cukup. Kalau misalkan aku kurang minum, ya otomatis aku harus minum yang banyak. Kalau dari skincare, maka aku harus hilangkan penyebab yang membuat kulitku itu jadi dehidrasi atau sensitif itu. Kemudian, fokusnya adalah dehidrasi. Produk-produk yang bener-bener menghidrasi. Biasanya aku fokusnya tuh malah di toner sama moisturizer. Jadi, aku nggak pakai macem-macem. Serum palingan ya cuman seperti ini sebagai pembantu aja, tapi yang utama itu adalah di tonernya sama di krimnya. Toner harus bener-bener sampai kulitku tuh kenyang, sampai kulitku itu rasanya tuh sudah penuh dengan air gitu. Setelah itu, di-seal dengan moisturizer yang bener-bener melepapkan. Jadi, itu tadi tentang kulitku yang lagi dehidrasi dan iritasi. Semoga membantu, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih link pembeliannya produk-produknya di Reclairs di description box. Mau go check di sana. Jadi, thank you so so much for watching. See you!